Intro Alright guys, welcome back on my channel program Saidi And we're gonna continue to another episode of Samurai Warrior 5 So pada video yang sebelumnya kita sudah melawan Dosan Saito ya Di pertarungan Assault on Mino Dimana disini kita masih belum mampu untuk mengalahkan Dosan Saito Tapi Dosan Saito cukup takut ya dengan kelompoknya Nobunaga Yang ya bisa dibilang memberikan sedikit ancaman ya kepada kelompok Saito Akhirnya disini kelompok Saito itu mengajukan pernikahan ya Dia ingin menikahkan anaknya yang bernama Nohime dengan si Nobunaga Oda Dan Nobunaga itu merasa bahwa ini merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa memperbesar kelompoknya Akhirnya Nobunaga itu menyetuju ya Dia setuju dengan pernikahan dengan si Nohime Jadi kita akan coba lihat Kita sekarang akan masuk ke dalam pertarungan di Turmoil on Inaba Let's go Jadi ini bisa dibilang seperti pernikahan politik ya Yaitu Dosan Saito dia cukup Cukup kagum lah sama Nobunaga Di pertarungan sebelumnya Akhirnya dia Ya Ngajukan damai aja ya Damai sama Nobunaga dan Meminta Nobunaga untuk menikahi anaknya Iya Dosan Saito akan menikahkan anaknya yang bernama Kicho Atau No ya Iya Nobunaga melihat ini merupakan Dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya Oke akhirnya Kedua kelompok ini Kelompok Oda sama kelompok Saito akhirnya damai Ya Nobunaga journey to Mino Some month later To attend his wedding ceremony Jadi disini dia Nobunaga menuju ke Mino Untuk bisa menggelar acara Ya Acara pernikahan gitu lah ya Atau perayaan Oke Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu Di perayaan ini Kita akan coba lihat Terjadi kekacauan Turmoil on Inaba Ya aduh berisik banget Jangan bilang seperti itu Ini adalah Sebuah selebrasi Atau perayaan Pernikahannya pasti berisik lah Tapi gak ada dangdutannya disini ya Ya Nohime Apakah kamu tidak seneng Dengan pernikahan ini Aku hanya menjalankan tugasku Wah cakep si Kicho disini Ya siapa tuh Itu si Yoshisatsu ya Yoshisatsu Saito kok senyum-senyum Oke ada yang membunuh Oh my god Siapa nih Bermaksud membunuh si Nohime Untung Mitsuhide refleksnya bagus Untung ada Mitsuhide Dia bukan hanya tampan Tapi refleksnya bagus gitu loh Oke Disini kita juga Masih Iya masih sama Seperti di pertarungan sebelumnya Cuman bisa pakai Satu karakter ya Iya Lord Tobunaga Tolong maafkan aku ya Soalnya disini malah Terjadi kekacauan Kayak gini Udah kamu Nanti aja maafnya Sepertinya pestanya Baru akan dimulai Waduh Musuh udah pada dateng Iya kamu benar Kita harus mengalahkan mereka Untuk bisa kabur dari sini Ayo ikutin aku Iya kamu yakin nih Ini serangan ini tuh Pasti adalah rencana Dari Dari kelompok Saito Kemungkinan ya Kemungkinan Soalnya disini kan Iya Nobunaga Mungkin udah tau ya Aku tidak akan membiarkan Aku tidak akan membiarkan Tamu-tamu ini tuh Sampai terluka Dan membawa Apa ya Clan Saito tuh Seperti nama baiknya tuh Tercoreng ya Aku tidak akan membiarkannya Oke Cepat tunjukkan jalan Yang Mitsuhido Tunjukkan jalan Untuk kabur dari sini Sayangnya kita masih belum bisa Pakai Mitsuhido ya Oke disini Untuk senjata Mungkin gue gak perlu ganti ya Gue akan tetap Pakai senjata Yang sebelumnya Eh jangan Sekarang mungkin gue akan pakai ini Yang ada Fire nya Sebelumnya kan gue pakai yang S Sekarang pakai yang Fire Ultimate skill Masih belum dapat yang baru ya Iya Dan disini gue sudah unlock Sekitiga yang baru Sama kotak yang baru Oke Kotak sekitiga-sekitiga Sama ada hyper attack baru Oke Bentar Officer training Oke kita bisa Training dari sini juga ya Weapon masternya Udah semua ya Di Video yang sebelumnya Gue sudah set Gue sudah tunjukin Oke let's go Iya bukan kah ini yang menyenangkan Kita terjebak Seperti tikus Ya katanya Shimizu Dakechi Bagaimana kamu kok malah Sempet-sempetnya Bercanda seperti itu Lord Nobunaga Ya Lagian Nobunaga ini Mau Bertemu sama bahaya Oke Kombo bonus Lagian ngapain gitu loh Nunjukin Kombo bonus seperti ini Itu di pertarungan ketiga Harusnya di pertarungan pertama ya Oke ini Gue sudah jelasin juga Di video yang sebelumnya ya Ada kombo bonus Iya Jangan serang istriku Oke Pintu sudah kebuka Iya Switching minimap Pakai L3 ya Oke Jadi disini kita bisa melihat Mapnya menjadi lebih Lebih kayak zoom ya Di zoom gitu Tapi gue gak terlalu suka Gue biasanya nge-set mapnya ya Kayak gini aja udah cukup ya Gak usah terlalu di zoom Oke Oke banyak juga disini ya Iya Michi Dakeji sudah di depan Ayo sini Powerful attack from enemy officer Oh disini musuhnya juga bisa Menggunakan ultimate skill Oh bukan Ya Oh kita bisa Nyerang Pakai ultimate skill Sama musuh attack Untuk bisa mengganggu Serangan powerful Dari para officer Oke Oke Jadi disini memang Dari segi Officer musuhnya tuh Lebih Lebih kuat sih Menurut gue ya Bisa nyampe Menggunakan powerful attack Segala gitu Bentar gue Pintu coba Kotak segitiga Wanjir Keren banget coy Hmm Hmm Oke Ya itu merupakan Kombo-kombo baru ya Iya Nohime dia cuman Cuman diem doang gitu loh Dia menunggu Mitsuhide sama Nobunaga Memberikan jalan Atau membukakan jalan Oke Kita harus kalahkan dia Hmm Ya ternyata ada orang-orang yang pada sembunyi disini Hmm Hmm Iya ini loh Kombo yang Kombo yang pertama Yang dinaikin ke atas tuh Bagus banget Dia bisa elemen api guys Hmm Tuh Anjir Hmm Cerot Mantap sih Oke let's go Kita akan keluar Kita akan selamatkan Si Kicho ya Disini gue mungkin akan Lebih sering memanggil Nohime sebagai Kicho Daripada Noh Soalnya Kicho kayaknya Lebih Lebih Emot ya Hmm Ya gue suka banget sih Sama level design Di game ini Bagus banget Anjir Sini Trot Trot Ya dan disini Untuk skill Eh sorry Ultimate skill Pada saat kita mengeluarkan musau Itu gak bisa Diaktifin ya Jadi kita harus aktifin Pada saat bener-bener Kondisinya Kita dalam kondisi Bebas gitu loh Lagi keliling-keliling Kayak gini Kita baru bisa Aktifin R1 Tapi kalau kita lagi Keluarin musau Itu gak bisa Diaktifin itemnya Atau ultimate skillnya Sorry Soalnya kalau di Samurai Warrior 4 kan Kita bisa dengan bebas Mau ningkatin attack Ningkatin speed Ningkatin defense Mau itu sambil Keluarin musau Atau sambil keluarin Ultimate musau Itu tetap bisa Tapi kalau disini Kayaknya gak bisa Oke let's go Pokoknya kita akan Kalahkan siapapun Yang bermaksud untuk Mengganggu jalan kabur kita ya Iya katanya Si Michi Dakechi Wah kita terperangkap disini Walaupun kita berasal Mengalahkan musuh Kita gak punya jalan kabur Nobunaga bilang tenang Udah tenang aja Apa nih rencananya Si Nobunaga Hmm 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 Oke Oke Mau ngapain sih Nobunaga Oh ada secret door Ada jalan rahasia Ternyata ada Nobunaga paham gitu loh Iya bagaimana caranya Kamu tahu Oh jadi memang Di bangunan-bangunan Kayak gini Pasti ada Pasti ada Lokasi-lokasi Untuk bisa Kabur ya Menggunakan secret door Agar bisa Ya kabur Dari serangan musuh Nobunaga pinter juga Nice Nobunaga dateng Ayo Nobunaga bantuin Hmm 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 Oke Jadi ternyata disini Toshimitsu Saito Jadi memang betul kan Apa yang dikatakan sama Nobunaga sebelumnya Dimana disini yang menyerang Menyerang Nobunaga ini Dari klan Saito gitu loh Toshimitsu 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 Oke Gatekeeper Captain Oh Oke Gatekeeper Captain ini ya Ya kayak penjaga pintu Gitu lah ya Kita bisa ngalahin dia dan Dia akan buka pintu Oh my god Banyak banget ada reinforcement Ya kita akan coba Tanyakan ya Kepada si Toshimitsu Saito Kenapa dia melakukan serangan Kayak gini Padahal ayahnya setuju gitu loh Untuk menikahkan Nohime dengan Nobunaga Hmm Cerut Gila efeknya bagus banget Anjir Ya untuk hyper attack yang kelima Itu gak terlalu spesial ya Masih sama sih Hmm Ini sih Kombo yang kedua Sama kombo yang pertama Itu bagus banget Ayo Toshimitsu Saito Ya kamu adalah Bawahannya si Akechi atau Michi ide Hmm Kenapa kamu melakukan ini Hmm Hmm Oke ini pasti Ini pasti juga Ulah dari si Yoshisatsu Saito itu ya Yang tadi di cutscene nya Dia senyum-senyum Pada saat si Nobunaga sama Nohime Lagi melakukan perayaan Pasti dia otak dibalik Semua ini gitu loh Soalnya dia dari tampangnya aja Udah kayak keliatan Orang licik ya Ya Nobunaga dia Cukup peduli ya sama Kicho Dia bilang Oh iya Kicho Kalau kamu Cuman bengong doang Kamu akan Gampang terserang musuh Terus si Kicho nya bilang Kamu kayaknya Gak punya Hal yang Apa ya Yang bisa dipikirkan Selain Mempedulikan ku ya Jadi Nobunaga tuh Sambil peduli Juga gitu loh Sama Kicho ya Walaupun lagi bertarung Kayak gini Oke Oh ditutup ya Jalan ya Oh my god Diserang dari belakang Anjir Ya kita Mengalahkan mereka berdua Untuk bisa Membuka pintunya Jebre Nice Cerot Anjir Bagus banget Ya gue gak kerasa loh Udah membunuh Sembilan ratus men Hampir seribu Garaf sih disini Bisa nyampe seribu ya Bentar Kita bisa Oke bisa liat Lock ya Locknya disini Lebih detail Dikarenakan disini Dipisah-pisah gitu loh Ada yang battle condition Ada yang conversation Ada yang cuman objektif Dan Bisa Dilihat semua juga disini Bisa jadi satu juga ya Oke Jadi disini Kalau kalian Ketinggalan Sama percakapannya Kalian bisa cek disitu ya Untuk bisa lebih paham Hmm Ayo Kayaknya kita harus muter Untuk bisa sampai Ke bagian atas Oh 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 Ada orang yang sembunyi disini Untung gue kesini dulu Hmm Iya betul kan Dia bilang Dia akan mempersembahkan Kepalanya Nobunaga Kepada Lord Yoshisatsu Jadi bener Pemimpin dari serangan ini tuh Yoshisatsu sama Toshimitsu Saito itu ya Oke Hmm Cerut Nice Seribu ko men Gila gue dapet tropi Great warrior Ayo Sini gue habisi semuanya Cok Sini Cerut Oke Disini ada satu hal yang gue paham Dimana ketika kita meningkatkan attack Musuh yang Pake shield Itu gak harus dibunuh Pake Helm splitter ya Dan kita bisa gitu loh Bunuh dia Cuman pake hyper attack Jadi yang tadinya hyper attack Gak bisa Atau gak mempan Untuk melawan Si Oke bentar gue kepencet Barusan Kepencet rage Ini ya Rage mode Let's go Let's go Kita keluarkan Cerut Special musuh Gila Anjir Keren banget Nice Sip Mantap Dapet senjata Ternyata betul Disini ada orang yang masih gak terima guys Gak terima Dosan Saito gabung sama kelompoknya Nobunaga Ya Michi Dakechi dia merasa Merasa bersalah gitu loh Dikarenakan Klan Saito malah jadi kacau kayak gini Terbagi menjadi dua kelompok Ada kelompok yang menerima Nobunaga Dan ada kelompok lagi yang Masih gak mau gitu loh Nobunaga gabung sama Saito Ya itu tadi Si Yoshisatsu Sama Toshimitsu Saito itu ya Iya Kamu yakin ya Mau kembali Kenapa kamu gak ikut aja sama kami Ke Owari Aku yakin Klanmu ini Apa ya Malah Akan Akan ngapa-ngapain si Michi Dake Nantinya Kalau kamu malah kembali Soalnya tadi kan Michi Dake Dia malah membantu Nobunaga ya Padahal kelompok Saito yang lainnya tuh Bermaksud untuk membunuh Nobunaga Tapi Mitsuhide ini Dia malah membantu Oke Dia peduli sama keluarganya ya Dia pengen kembali dulu Ya Aku disini masih gak percaya Ini merupakan rencana dari Dosan Jadi aku harus kembali untuk bisa Memastikan sendiri Soalnya Dosan ini Dia masih apa ya Masih 50-50 gitu loh Masih belum tau Dia tuh bener-bener setuju sama Nobunaga Atau memang Ini Bener-bener rencananya si Dosan ya Harus dipastikan Ya maafkan aku My Lady Disini harusnya Acara perayaanmu tuh Menjadi sesuatu yang menyenangkan Tapi malah menjadi Pertarungan kayak gini Ya tolong Katakan kepada Yoshitatsu Dia merupakan orang yang Sangat goblok Kata-katamu memang Iya Sangat cocok menjadi Istrinya Nobunaga Oke lah Mitsuhide Kita akan berpisah disini Kita akan bertemu lagi Suatu hari nanti Lord Nobunaga Tolong jaga dirimu Asik Ini namanya Karakter development ya Mitsuhide tadinya dia Membenci Nobunaga Dia merasa bahwa Nobunaga adalah orang yang Bodoh ya Tapi sekarang Mitsuhide Udah lumayan hormat lah Sama Nobunaga Bahkan mau Tadi untuk bantu Nobunaga Oke disini gue dapet tambahan Setiap menyelesaikan Bonus objective Itu dapet Seribu ya tuh Lumayan banget Dapet seribu Tapi disini ada satu Ada satu battle objective Yang kemungkinan tadi Kita harus mengalahkan Yoshitatsu Tapi Yoshitatsu udah Keburu mati duluan Jadi ini masih terkunci ya Oke No problem Nice As ranking ya Level 8 Oke apa nih Principle of war Stock weapon mastery Can be used At the dojo Or the equipment menu Before a battle Oh oke Kita akan coba nanti liat ya Strategik Strategik Thomas Thomas Skill point can be used Oke nanti kita akan coba liat Itu dua item apaan Apa nih Expert Increase the amount of skill point Gain when enemy are defeated Oke Iya ini merupakan ability yang cukup menarik sih Gue akan coba pake ini aja Untuk meningkatin skill point Biar lebih cepet ya Sama bisa meningkatkan range attack Oke menarik Dapet beberapa senjata yang ability nya Sangat bermanfaat ya Apalagi disini Level gue masih level kecil Iya beberapa hari Setelah di itu ya Pertarungan di Mana Di Mino Nobunaga kembali Ke wilayah Owari Oke They had yet to receive any news of Dosan punishing Yoshisatsu for his attacking Attack on Nobunaga Jadi disini Dosan Dia menghukum ya Menghukum Si Yoshitatsu Dikarenakan dia melakukan penyerangan Kepada Nobunaga di perayaan yang tadi Ya Dosan Ternyata sudah tau Bahwa ini semua adalah ulah Dari si Yoshitatsu Ya sepertinya disini Gak semua klan Saito Bisa kita percaya ya Soalnya mereka Masih ada yang gak mau Untuk Apa ya Untuk Bergabung sama kelompoknya Oda ini Oke Yaudah lah Kalian gak perlu khawatir Iya Lord Nobunaga pasti sudah memikirkan hal ini juga Lord Nobunaga harus Harus berhati-hati disini Soalnya Aku dengar Bahkan istrinya Itu berusaha untuk Membunuh atau Cutting his throat Maksudnya Hampirnya Menusuk Menusuk tenggorokannya Si Nobunaga Ketika dia Sedang tidur Oh my god Katsue Kamu Apa namanya Omonganmu tuh Terlalu berlebihan Kamu harus menjaga mulutmu Maafkan aku Aku berbicara terlalu banyak Oke Oke Jadi Nohime tuh Memang Kayak gitu ya Di sejarahnya juga Kalau gak salah Kayak gitu Membunuh Nobunaga Pada saat Nobunaga Sedang tidur Oke Sekarang kita Mengunlock Blacksmith Jadi kita bisa Mengupgrade Senjata sekarang ya Biar jadi lebih Kuat lagi Kita akan coba Masuk ke Blacksmith Oke Upgrade Weapon Dismantle Weapon Sama Craft Weapon Oke Bisa nge-crafting Juga Obtain Rift Blade Attack 1 Sama 500 Gold Oke Kita akan coba Upgrade Weapon Dulu Skill game Acquired in battle Can be used To affect Skill to Weapon You can Bla 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 Skill game Can be removed Add dismantle Weapon Oke Iya Jadi kita juga harus Harus ini sih Harus ningkatin Building sih Kayaknya Buildingnya harus Ditingkatin dulu Agar nantinya Jenis-jenis Apa Rankingnya tuh Bisa ditingkatin lagi Jadi ada kayak Semacam Apa ya Dibatasin Gitu lah ya Tapi disini Untuk meningkatkan Building Itu kita harus Main Citadel mode dulu Sedangkan Citadel mode Masih belum Terunlock ya Oke Bentar Untuk senjatanya Si Nobunaga Odachi ya Gue akan Coba Tingkatin Yang Mana ya Ini sih Ini punya Expert Bentar Oke Oke Disini kita cuma bisa Tingkatin Sampai level 3 ya 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 itu kan Untuk meningkatin Sampai level 4 Kita harus Tingkatin Level dari Buildingnya dulu Tapi kita Gak bisa Tingkatin Level Building Jadi harus Bener-bener Main Yang Apa Citadel mode Dulu ya Bentar Bentar Jangan Ini deh Gue akan Tingkatin Yang Eh Gak Apalah Ya Yang ini Aja Expert Kita akan Coba Tingkatin Sampai Level 3 Rage Attack Juga Kita Tingkatin Sampai Level 3 Oke Dismantle Weapon Maksudnya Adalah Ngejual Senjata Untuk Dapetin Duit Jadi Gue akan Coba Jual Senjata Yang Oke Ada senjata Yang gak Bisa Dijual Senjata Yang Lemah Mungkin Akan Gue Jual Aja Yang Ini Spirit Oke Kalau Udah Apa Ya Lumayan Dapet 6000 Ya Tuh kan Jadi Senjatanya Dijual Lumayan Sebenernya Gak Perlu Gitu Kita Nyimpen Banyak Banyak Senjata Lebih Dijual Dan Untuk Craft Weapon Ya Masih Belum Terunlock Jadi Kita Harus Progress Game Dulu Untuk Bisa Meng-unlock Fitur Ini Oke Co-officer Play Has Been Unlock Sekarang Bisa Main Co-op Oke Ini Kalau Kalian Pengen Main Dua Orang Bisa Oke Iya Dan Ini Loh Gue Pengen Banget Untuk Main Citadel Mode Agar Bisa Nengkatin Level Dari Building Tapi Kayaknya Baru Akan Terunlock Nanti Di Progres Selanjutnya Oke Jadi Itulah Dia Untuk Video Kali Ini Dimana Tadi Kita Berhasil Untuk Mengalahkan Si Yoshitatsu Sama Toshimitsu Saito Dimana Mereka Masih Tidak Setuju Si Nobunaga Gabung Sama Kelompok Saito Dan Untuk Video Berikutnya Kita Masuk Kedalam Pertarungan Di Muraki Garrison Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys